Ini adalah hal yang harus anda ketahui jika anda ingin melakukan perawatan untuk wajah glowing Welcome back to my channel at Dr.Mats Ya, jadi di video ini kita akan bahas tentang prinsip dasar Kalau misalkan ingin melakukan perawatan agar wajah anda bisa glowing Kalau pengetahuan saya adalah Dr.Mats, saya adalah Dr.Risantikan di Dr.Mats Skincare di Sukabumi Jangan tetap subscribe di bawah ini untuk mendapatkan info terupdate Di video ini saya akan bahas tentang prinsip dasar Banyak-banyak orang datang berpengen glowing dong Pengen glowing kaya mukanya licin kaya patat bayi dan lain-lain Ada banyak banget yang datang ke klinik mengingat hal seperti itu Nah di video ini saya akan banyak bahas tentang prinsip dasar atau prinsip Untuk mendapatkan wajah glowing Bagi anda yang menonton ini adalah anda seorang praktis hidup kecantikan Yang pertama itu adalah Apa itu glowing? Sebenarnya kalau misalkan melihat dari istilah Itu anda tidak pernah menunjukkan wajah glowing Karena glowing itu ditunjukkan bukan untuk wajah anda Tapi glowing adalah untuk sebuah beja yang memiliki permukaan yang halus dan yang memantukan cahaya Jadi prinsip dasar yang saya akan jelaskan disini yang saya yakin Jadi teman-teman mungkin jarang mendapatkan perubahasan tentang ini adalah Glowing adalah tentang pantulah cahaya Pertanyaan berikutnya adalah Apa faktor bahwa hal-hal tersebut? Pada saat wajah anda bisa melakukan cahaya dengan sempurna Maka anda akan terlihat glowing Jadi kalau misalkan melihat dari istilah seperti itu Pertanyaan berikutnya adalah Kalau yang itu sebenarnya apa yang terjadi di kulit kita? Faktor apa saja yang menaruhi? Nah Prinsip dasar yang kedua yang anda harus tahu Ada 3 faktor yang paling mempengaruhi bagaimana wajah anda bisa glowing Faktor yang pertama adalah faktor berbagai Kulit yang kering Percaya saya Potong kulitnya saya Kalau anda bisa glowing Jadi kenapa? Karena kulit anda pada saat kondisinya kering Saat ada cahaya yang masuk Itu tidak dipatuhkan kembali Tapi diserap Sehingga yang terjadi adalah orang-orang kulit kering Itu tidak akan pernah bisa glowing Jadi yang paling pertama adalah Jika anda ingin melakukan perawatan glowing Ataupun Treatment glowing Apakah kulit kering atau cut treatment Perhatikan Apakah bisa meningkatkan kelembaban kulit saya? Yang kedua itu adalah permukaan anda Karena permukaan itu adalah faktor yang paling penting Dalam memengaruhi membenarkan cahaya Bagaimana dia bisa mematuhkan Pada saat tidak terbentuk lapisan yang tebal Kalau di kulit kita yang seperti dengan stratum corneum Satu corneum lapisan zat tanduk di bagian atas Beberapa treatment Beberapa produk Selalu Fokus ke sini Tapi Ini salah besar jika glowing Hanya fokus ke sini Karena Yang terjadi adalah Pada saat zat tanduk anda Terjadi proses pemupasan Eksfoliasi Maka akan terjadi Eksfoliasi Maka yang kedua itu adalah Lihat Produk dan treatment anda Apakah bisa disifat sebagai eksfoliasi Dan lihat kondisi anda Gimana Eksfoliasi ini adalah proses pemupasan Apakah mikrodemabriasi Apakah laser profesional Atau ada beberapa laser yang sifatnya adalah Menelakukan proses eksfoliasi secara ringan Jadi prinsip dasar yang keduanya ini adalah Bagaimana produk atau treatment anda Tidak memiliki proses eksfoliasi Dan Disesuaikan dengan Prinsip dan VIA Adalah Iritasi atau sensitif Kulit anda tidak pernah disuruhi Walaupun anda sudah lembab Walaupun anda sudah tidak eksfoliasi Kalau anda Kulit anda masih proses sensitif Maka hal yang paling penting Dan yang harus dilakukan adalah Perbaiki sensitivitas kulit anda Dan hampir 80% Orang pasien yang datang ke klinik saya Pada saat ia menggunakan treatment glowing Kayak treatment glowing Selalu datang ke wajah sensitif Maka harus diberbagi Pola yang ketiga adalah Pola sensitivitas Wajah glowing merupakan Kombinasi 3 hal Kelembaban yang lain Yang kedua adalah Proses eksfoliasi Yang sesuai Ketiga Itu adalah Kulit anda tidak sensitif Jika tiga syarat ini terbukti Apapun produk anda Apapun treatment anda Pasti belum Oke semoga berhubungan Salam saya Dr. Matt Semoga berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih